Anda kemali di Ainyu Sore, pemirsa Komisi Pemilihan Umum Subang membuka kesempatan kepada warga yang ingin bertugas sebagai penyortir serta pelipat kertas suara. Warga pun antusias mendaftarkan diri berharap mendapat penghasilan tambah. Ratusan warga Subang mengantri sejak pagi untuk mendaftar ke KPU Subang sebagai penyortir serta pelipat kertas suara. Meskipun hanya dibayar Rp125 per lembar, warga antusias untuk mendapat penghasilan tambahan. KPU Subang sendiri hanya menerima sebanyak 400 orang untuk menjadi penyortir dan pelipat kertas suara. Saat ini baru kertas suara Pilkada Jabar yang akan disortir karena untuk kertas suara Pilkada Subang belum datang. Penyortiran dan pelipatan ditargetkan akan selesai selama 4 hari. Penyortiran mulai dilakukan besok.